Sementara itu pemirsa Kejaksaan Agung memastikan siap banding atas perkara Verdi Sambo CS. Langkah itu diambil untuk membuat bantahan atas memori banding yang diajukan oleh terdakwa Verdi Sambo. Kejaksaan Agung pastikan menyiapkan banding atas perkara Verdi Sambo dan tiga terdakwa lainnya. Hal ini dilakukan karena jika terdakwa menyatakan banding, maka penuntut umum wajib menyatakan banding. Upaya hukum ini dilakukan untuk membuat bantahan atas memori banding yang diajukan oleh terdakwa Verdi Sambo, Putri Candrawati Kuatma'ruf, dan Riki Rizal Wibowo. Langkah hukum ini dilakukan agar JPU tidak kehilangan hak untuk melakukan upaya hukum berikutnya apabila hakim tingkat tinggi mengabulkan banding para terdakwa. Ini proses masih berjalan dan dia belum mempunyai hukuman yang berkekuatan hukum tetap atau ingkrah. Ini aja masih upaya hukum ini. Kita tidak tahu hukuman Bapak FS ini ke depan seperti apa. Nah, harapan kita ini tetap berat. Harapan dari penuntut umum, dari kejaksaan tetap dihukum berat. Apabila nanti dihukum ini kan maka ada upaya hukum tadi. Nah, ini sehingga saya tidak bisa komentar terjauh apakah nanti dia nanti diterapkan di Undang-Undang Baru. Karena Undang-Undang KUHP ini pun juga berlaku di 2015. Sedangkan Pak FS dan kawan-kawan masih menggunakan KUHP lama pada dalam proses persedangan ini. Jadi belum bisa kita perdebatkan ini. Dalam proses hukum yang sedang berjalan ini, pihaknya pastikan tidak ada intervensi dalam kasus Verdi Sampo CS. Tim Liputan Ayus melaporkan.